Jangan masyarakat untuk berpartisipasi di pemilihan wali kota Medan diserukan para pemuda yang tergabung dalam komunitas Garuda Merah Putih, Sumatera Utara. Kegiatan ini sebagai bentuk keprihatinan karena partisipasi pemilih pada Pilkada Medan 2015 hanya 25%. Dengan membentangkan spanduk bertuliskan, mari kita sukseskan Pilkada Medan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19, para pemuda yang tergabung dalam komunitas Garuda Merah Putih, Sumatera Utara mengajak masyarakat kota Medan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan wali kota Medan 2020 yang dilaksanakan 9 Desember. Mereka juga membagikan selebaran imbauan untuk sukseskan Pilkada Medan agar berjalan aman dan damai kepada pengguna jalan, mulai pengendara sepeda motor, becak bermotor, dan mobil di jalan Pulau Pinang, lapangan Merdeka Medan. Sejauh ini baru ada dua kandidat kuat dalam Pilwalkot Medan yaitu Bobby Nasution dan petahana Ahyar Nasution.